Assalamualaikum Wr Wb Nama saya Tiga Rizky Sabutra Saya akan menjelaskan Singkat mengenai Masuknya Islam Di Indonesia dan Masuknya Islam di daerah saya Proses Masuknya Islam di Indonesia Dipelupori oleh perdagang-perdagang Yang berasal dari India Gujarat, proses Perkembangan Islam di Indonesia sendiri Tidak dilakukan dengan kekerasan Atau kekuatan militer Melainkan penyebaran Islam dilakukan secara Damai melalui Berbagai jalur seperti perdagangan Perkawinan, pendirian Lembaga pendidikan dan lain sebagainya Kedatangan Islam Di Indonesia telah membawa Tamadun kemajuan dan kecerdasan Islam telah Banyak mengubah kehidupan Kehidupan manusia, budaya dan Tradisi kerohanian Di masyarakat Indonesia Dengan pengaruh ajaran Islam Di Indonesia menjadi lebih maju Dalam bidang perdagangan Terutama dalam hubungannya Dengan perdagangan Internasional Dengan Timur Tengah Khususnya bangsa Arab Persia dan India Berkat para pedagang Muslim ini Pendidikan Islam Diperkenalkan dengan cara Bertahap dan perlahan ajaran Islam Serta persamaan derajat Antara bersama Sesama mahluk Hal ini menarik Bagi masyarakat Indonesia Mengingat selama ini Kebudayaan Hindu Buddha justru lebih menekankan Pada perbedaan derajat Atau kasta Sampai pada akhirnya Sebagai besar masyarakat Indonesia Memeluk agama Islam Namun Ada beberapa teori Yang menjelaskan Mengenai datangnya Islam Ke Indonesia Berikut informasi Mengenai proses Masuknya Islam di Indonesia Lengkap Dan perkembangannya Dirangkum oleh Lib.uwi.id Proses masuknya Indonesia ke Indonesia Proses masuknya Islam ke Indonesia Menurut teori Gujarat Teori Gujarat Merupakan teori Tertuah Yang menjelaskan Tentang Islamisasi Di Indonesia Dinamakan teori Gujarat Karena Berpatokan Dengan pandangan Bahwa masuknya Islam ke Indonesia Melalui perdagangan Dari Gujarat Ada dugaan Bahwa pencipta Dasar teori ini Adalah Snow Hur Grondje Teori ini Berpaku pada Kenyataan Mengenai Hubungan India Dan Indonesia Dan sudah Lama terjalin Serta Inskripsi Tertua Mengenai Islam Yang terdapat Di Sumatera Membuktikan Bahwa hubungan Antara Sumatera Dan India Sangat erat Dapat disimpulkan Bahwa para ahli Menyatakan Pendapat tersebut Menganut Kebudayaan Hindu Membuat seakan-akan Segala perubahan Sosial Politik Ekonomi Budaya Serta agama Di Indonesia Tidak lepas Dari pengaruh India Proses Masuknya Islam ke Indonesia Menurut teori Mekah Teori ini Sendiri Ditutuskan Oleh Hamkah Di dalam Pidatonya Saat Dies Natalis Di PTAIN Ke Delapan Di Yogyakarta Pada tahun 1958 Dalam hal ini Hamkah Berpendapat Bahwa ia Menolak Pandangan Yang mengatakan Bahwa Islam Masuk ke Indonesia Berasal dari Gujarat Hamkah Menolak Pendapat Yang mengatakan Bahwa Masuknya Islam Ke Indonesia Pada abad Ketiga belas Sebab Kenyataan Pada Tersebut Di Indonesia Sudah terdiri Sesuatu Politik Islam Jadi Sudah Barang Tentu Islam Telah Masuk Ke Indonesia Jauh Sebelumnya Yakni Sekitar Abad Ketujuh Masehi Atau Pada Abad Pertama Hijriah Pada Dihubungkan Dengan Penjelasan Dari Studi Perpustakaan Arab Kuno Disebutkan Al-Hin Sebagai India Atau Pulau Cina Maka Kemungkinan Pada Abad Kedua Sebelum Masehi Bangsa Arab Telah Sampai Di Indonesia Bahkan Arab Sebagai Bangsa Asing Pertama Kali Sampai Di Nusantara Proses Masuknya Islam Di Indonesia Menurut Teori Persia Pencutus Teori Persia Adalah P A Hussein De Janingrat Yang Berpendapat Bahwa Masuknya Islam Ke Indonesia Dan Berkembang Berasa Dari Persia Yang Sehingga Kegujarat Yang Terjadi Sekitar Abad Ke 13 Bandangan Teori Ini Berbeda Dengan Teori Gujarat Dan Mekah Dalam Teori Ini Lebih Memutuskan Pada Kebudayaan Yang Hidup Di Kalangan Masyarakat Islam Di Indonesia Dan Disinyalir Memiliki Persamaan Dengan Persia Diantara Sebagai Berikut Peringatan Asyurah Atau Sepuluh Haram Sebagai Peringatan Siah Atau Si Syahid Husein Kesamaan Antara Syah Siti Jenar Dan Ajaran Sufi Iran Al-Halaj Meskipun Al-Halaj Telah Meninggal Pada 310 H Atau 1922 Masehi Akan Tetap Ajarannya Terus Berkembang Dan Berbentuk Dalam Bentuk Poisi Pugunaan Istilah Bahasa Arab Iran Dalam Sistem Mengeja Atau Membaca Huruf Arab Nisan Pada Makam Malik Saleh Pada Tahun 1297 Dalam Makam Malik Ibrahim Tahun 1419 Di Gresik Dipesankan Dari Gujarat Pengakuan Umat Islam Di Indonesia Terhadap Mazhab Syafi'i Sebagai Mazhab Utama Di Wilayah Malabar Altyazı Terima kasih. 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 Terima kasih.